Intro Halo teman-teman semua Hari ini Mak Butet mau memasak bebek ya Jadi ini bebek namanya Mak gak bisa nyebut namanya ya Mak selalu bilang nih namanya bebeknya D'Acarong Susah ya bahasa Prancis Mak gak bisa Jadi ban-bannya udah pasti bebek ya Abis bebek ini Mak pake jeruk Karena D'Acarong itu artinya bebek soft jeruk ya Terus ini ada red wine vinegar Ini cuka wine merah ya Dia cuka ini Terus ini ada salari besar Ada bawang bombay Dan ada carrot Ini wortel ya Yuk kita mulai ya Ini bebeknya udah bersih nih Siap untuk dimasak ya Jadi ini Bebeknya ini kan ada tangannya ini Jadi ini sayapnya Sayapnya mau Mak potong dulu nih ya Ini sayapnya Jadi bagian yang kurus Dari sini ke sini Kita potong Oke Perutnya ini mau isi dengan jeruk dan seleri ya Supaya dia jangan mengering Terus ini jeruknya seleri sama anen ini udah kita potong ya Kita tinggal siapkan sedikit carrot ya Jadi ini wortelnya potong aja Ini wortelnya gak usah dibuang kulit juga ada apa-apa ya Karena gak kita makan nih Yang penting cuci bersih aja ya Nah terus bebek ini Di dada bebek ini ada Namanya Whist bones ya Yang bentuknya segitiga itu Kalau bisa kita buang ya itu Supaya nanti waktu kita menyajikannya itu Dia tidak mengganggu Waktu kita potong itu dia cantik ya Nah ini dia biasanya ada di dada di dalam sini Nah ini Mak potong ya Tulang yang bentuk segitiga ini Di dada ini Ini tujuhnya supaya kita nanti potong itu dia cantik aja ya Nah ini udah Terus kita kembalikan Ini Ini mau Mak aduk ya Mau isi dengan Macem-macem ini Di dalam perutnya Sambil Mak mau garam mie juga dalamnya ya Jadi ini Mak taruh garam ya Sambil Mak garam mie juga Perutnya Perut bebeknya itu Dicampur aja di dalam Gak apa-apa Tapi aku bisa buang sambil So Sambil Mak Dabun Bebub Di dalam Setelah Lih Sambilak Tengah Saya Setelah �� partir Setelah Sebelah sekarang bebeknya bisa kita garami ya garami terus kita kasih merica juga jadi ini udah mak garami ya jadi untuk menyelesaikan ini ada ada dua cara ini bisa di ini ditaruh di pot ya terus di dikasih minyak terus di di coklatkan luarnya baru eh kemudian dimasak dalam oven ya di mak males mak langsung aja pakai oven aja di dalam oven aja lebih lebih gampang ya jadi ini kita buang keluarkan ini nah jadi ini mak mau langsung panggang aja di oven selama satu jam ya jadi sebelum ini masuk oven nih Mak mau kasih butter mau kasih butter boleh mau kasih minyak makan boleh gitu ya nah cincailah kita dipakai butter lah ya nanti dia panas juga meleleh kemana-mana sih cuman nanti sosnya ada aroma aja ya nah ini kita langsung set ke oven ya ovennya 200 derajat ini kita panggang selama satu jam ya sambil diawas sih jangan sampai gosong mungkin perlu dibalik gitu ya jadi sementara menunggu eh bebeknya dalam oven ya nih lemak-lemak yang Mak tadi potong-potong itu ini kita pakai ini untuk memasak ya di lemak dari ekor lemak dari leher itu yang kepotong yang diterim tadi ini dipakai kembali terus ini sayapnya juga terpakai ya ini enggak ada dagingnya tapi ada aromanya gitu loh ya kita pakai ini semua kita potongin jadi ini tadi bebeknya ya tadi bebeknya udah Mak kasih butter di atas ya Mak taruh di oven itu dengan api atas dulu ya jadi dengan api atas dia itu eh sampai ada warnanya ini panas nih susah pegangnya ini kita mak balikin ya jadi ini yang sebelahnya ini udah di oven dengan api atas ya ini udah ini udah dapat warna coklat nih sekarang mak balik ya Nah jadi ini bebek yang tadi kita tak itu kakinya habis rapat itu dia pun udah udah terbuka tapi ini udah karena udah jegeng dia udah apa udah nggak napa-napa lagi dia bentuknya udah cantik ya jadi ini sekarang mak balikin dia mak balikin dia dengan api atas lagi supaya ini dapat warna nah ini minyak yang keluar ini mak tuang ke sini ya Nah jadi nanti ini dipakai lagi untuk eh uang-tuang dia namanya basting ya jadi ini mak mau kembalikan ke oven dengan api atas dulu ya Nah jadi ini bebeknya udah udah dua sisinya itu udah warnanya udah cantik ya udah dibakar ya jadi ini ovennya nih mak kembalikan ke api bawah ya pakai kipas jadi ini tadi mak coklatkan bahkan dulu kulitnya itu pakai api atas nah jadi ini jusnya ini emak keluarkan ya Oke ini udah dikeluarkan jusnya ini 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 posisinya mau mak balikkan lagi ke posisi semula ya jadi ini bebeknya belum mateng ya jadi ini ini mak mau ini mau pakai steam bag ya Hai pindah ini begini ini kasih bikin faksman terus makasih ini kalau menempol ya terus ini eh mak panggang di oven ini aromanya udah wangi nih udah udah enggak kecium ini sayuran di dalam perutnya nih mak mau masukkan ke oven lagi nih selama satu jam lainnya supaya mateng tuh dagingnya ya mau membuat sausnya ya jadi ini kita panaskan saucepan kita ya terus ini minyak dari bekas masak bebek tadi itu ini yang kita pakai ya jadi ini bebek tadi ya atau ada lehernya sayapnya bekas-bekas kulitnya itu semuanya menurut bule itu itu penuh dengan aroma jadi jangan kepikiran nggak sehatnya ya ini aromanya ini menu yang sangat tua-tua sekali ini ala-ala maklah ya kita tumis dulu ini dengan api sedang ya sampai dia berubah warna gitu nah ini kalau udah mulai kisut seperti ini ya nah ini sayur-sayuran tadi yang kita potong udah boleh kita masukkan nah ini seperti menumis biasa aja ya kita tumis sampai keluar aroma-aromanya ya nah setelah ini mulai wangi ini jus ini stop dari bekas masak bebek ini kita masukkan lagi ya kita masukkan kembali nah jadi kalau bagi teman-teman yang tidak suka lemak-lemak bebek yang merasa bau ya itu dibuang aja nah tumisnya ini pakai minyak biasa aja bagi yang nggak suka ini juga buang aja ya itu tergantung selera dan seperti mak bilang bebek di sini tidak bau seperti bebek di Indonesia ya nah jadi ini kalau mau skim ini tidak mau terlalu berlemak juga boleh ya nah ini kita masukkan kembali ini jusnya terus boleh kita tambah air ya dan dari bebek yang kita panggang di oven ini nanti ada keluar jus jusnya kita masukkan lagi jadi kita rebus ini sampai keluar ininya sambil kita kasih garam dan merica juga ya jadi kita rebus sampai keluar aromanya dan ini sayur-sayurannya lembut ya jadi rebusnya lumayan lama gitu macam seperti kita masak sup gitu loh ya nah jadi ini cuma air ya cuma air aja yang mak masukkan air dari keram jadi ini dimasukkan sampai ban-bannya ketutup nih semua ya nah jadi ini kalau airnya nyusut nih boleh kita tambahin sih ini kita rebus sampai aromanya keluar ya nah ini mak mau kasih garam dikit dan merica dikit nah ini kita kasih tutup sambil direbus dengan api kecil ya seperti kita merebus sup sampai rasa dan aromanya keluar makin lama makin enak gitu loh sambil kita intip itu airnya jangan sampai hilang jangan sampai habis bisa kita tambah terus dengan air ya jeruknya ini sebelum kita potong dan ambik jusnya kita ambik kulitnya dulu ya jadi kulitnya ini kita pakai killer ini kita potong memanjang gitu ini kita kerjain semua ya kalau ada yang kecelakaan nih keambik putihnya ya ini putihnya nggak mau ya karena ini nanti nggak enak ya ini bikin pahit ya ini ini memang jeruk sebiji ini naturallynya dia kulitnya tipis jadi ini agak keambik kita buangin nah ada yang bagus dia tebal kita ngambiknya bagus cantik ya jadi ini bagian dalamnya ini nggak mau kalau ada yang keambik banyak gitu kita buangin jadi kita maunya kulit jeruknya betul-betul kulit jeruk ya karena ini putihnya pahit nih setelah kita pastikan nggak ada putih-putihnya itu ya terus kita ini kita iris tipis memanjang gitu seperti mau bikin manisan gitu loh jadi irisannya tipis-tipis memanjang gitu jadi ini kita selesaikan semua ya kulit jeruknya ini udah siap ya ini panci dalam panci ini air dingin mesti dimulai dengan air dingin ya nah ini kita masukkan kulit jeruknya ini tanpa apa-apa ya lalu kita rebus jadi kita panaskan di api sampai dia mendidih lalu kita buang airnya pakai lagi air dingin mendidihkan lagi lalu buang jadi kita bikin gitu 3-4 kali gitu ya supaya kulit jeruknya itu jadi lembut dan tidak pahit ya orangnya ini kita jus aja ya nah ini orangnya nih dipotong dalamnya memang merah ya ini namanya black orange nih jadi black orange nih rasanya asem-asem manis gitu ya ini warnanya dengan jeruk biasa itu mirip sama cuman warnanya aja ya jadi ini kita jus nah kita dapat orange yang warna merah ya seperti jeruk nih memang jeruk dia cuman warnanya merah aja nah kita jus aja ini semua ini dia hasil orangnya ya jeruk-jus jeruknya kita pakai ya jadi ini kaldu yang udah kita masak ini kita saring ya kita ambil kaldu nya aja sampah-sampahnya dipuang nah ini dapat kaldu nah jadi ini yang udah direbus mak rebus tiga kali ya abis itu mak kasih sedikit brandy gitu mau kasih koknya juga bisa ya pokoknya sedikit aroma alkohol gitu nah ini udah dibiarkan aja sekarang kita mau membuat sausnya ya jadi disini ada gula jadi gula nih mau kita masak dengan red wine vinegar jadi perbandingan antara gula dan cuka ini satu banding satu ya jadi ini tergantung berapa banyak sos yang mau kita bikin ya itu agak-agak lah gitu ya perasaan kita jadi mak mau bikin 100 gram gitu aja ya 100 gram gula jadi ini dipakai 100 gram juga ya jadi ada orang yang supaya enak ya aromanya ini gulanya jadi ini di karamelkan dulu baru masukkan ini jadi intinya gulanya di karamelkan dulu baru masukkan vinegernya ini cukanya ini lalu dimasak sampai cukanya menguap gitu loh ya jadi kemudian dimasukkan saus apa jus oranye dan stok yang kita masak itu ya nah kita karamelkan dulu ini nah jadi disini mak juga bikin mash potato ya jadi mash potato ini intinya seharusnya ya kalau bikin mash potato itu kentangnya gak usah dikupas langsung direbus lalu udah direbus baru ditiriskan baru dibuang kulitnya baru di di ini di mash gitu ya baru dihancurkan tapi itu kan apalagi ini agak-agak malam mau makan malam ya ini kan jadi banyak kerjaan ya jadi mak kupas aja intinya kalau kita kupas dia kan lebih banyak menyerap air jadinya agak-agak lembek gitu tapi untuk makan sendiri ya gak apa-apa ya nah jadi kita rebus ini mak taruh sedikit garam ini direbus sampai embuk baru kita mash ya nah ini gulanya udah mulai lumer mengkaramel ya jadi ini harus dijaga jangan sampai kebakar ya kalau mau agak-agak kuning karamelnya tapi ini kenama kan kayak black orange ya jadi dia warnanya memang udah agak-agak merah gitu udah cantik ya jadi ini selain untuk aroma kita mengkaramelkan gula ini juga untuk warna sih tapi harus betul-betul hati-hati jangan sampai ininya loh karamelnya itu sampai kebakar gitu ya nah ini coklatnya nih cepat sekali nih nah jadi satu banding satu ya antara gula dengan sosnya ini ya dengan cukanya ini ya ini waktu masukkan cuka dia mau ngurus gitu ya ini harus hati-hati nah ini warnanya berubah dengan cepat ya ngaduknya juga harus hati-hati jangan splash ini gula panas sekali nih ini udah coklat nih ini udah satu banding satu ini udah 100 gram dimasukkan ini mah pakai timbangan nih ya kita masak sampai ininya cukanya ini menguap jadi kita aduk terus ini kan lama-lama dia juga kalau gulanya ini larut ya jadi kita aduk terus pakai api kecil aja kemudian udah udah larut udah semakin-makin kental dia ya kita masukkan orange jadi jadi betulnya nih dakarong ini rasa-rasanya ini seperti asem manisnya Chinese food gitu loh ya ini resep yang udah oh puluhan tahun udah tua ini cuman teringat-teringat pengen juga bikin ya ini aromanya ini aroma ini ee cuka red wine vinegar ini dengan caramel gula ini hmm enak sekali nih jadi intinya kita masak sampai cukanya ini ee menguap ini apinya emak besarkan sedikit ya ini walaupun kita caramel pertama itu enggak usah sampai hitam-hitam kali sebab sampai kita merasa ini dia tambah-tambah caramel lagi juga ya ini kira-kira udah menguap nih semua ya ee cukanya ya ini work warnanya udah mungkin-mungkin gelap ini kita masukkan saus minyak black orange-nya ini dibiarkan mendidih ya ini sausnya ya yang sedang mak masak ini terakhir kita masukkan ini ya stoknya ada ini stoknya ya kan tadinya atasnya berminyak ya ini minyaknya udah mak buang sebisa-bisanya supaya nanti sausnya jangan terlalu greasy gitu ya jadi ini enggak perlu dimasukkan semua ini dimasukkan seperlunya aja ya sebanyak saus yang kita mau gitu loh kalau misalnya kita punya banyak nih ya enggak usah semua nah jadi udah dimasukkan gitu kita bisa koreksi rasa ya jadi dia ini rasanya kayak asam manis gitu jadi pertama kita masukkan garam sedikit aja ya ya karena stoknya itu udah tadi udah masukin garam ya jadi harus hati-hati sedikit lagi sedikit lagi nah jadi biasanya setelah kita masukkan garam dan cukannya udah pasti cukup ya ini biasanya kita adjust rasanya itu dengan gula ya biasanya kalau terlalu asam tuh ditambah gula aja ya nah setelah ini ya kita kentalkan ini rasanya udah pas ya asam manis asin manunanunnya udah pas jadi ini sebetulnya rasanya seperti ini loh asam manisnya kita ya ya nah ini nak kentalkan dengan maizena pokoknya kental ya kan dia akan mendidih udah selesai sausnya nah jadi ini oven ini bebek udah satu setengah jam di oven dalam keadaan steam bag seperti ini ya nah jadi ini mak mau buka ini lihatin bebeknya udah udah soft belum ini bebeknya udah nih ya jadi ini bebeknya udah selesai nih mesti kita istirahatkan istirahatkan bentar bebeknya nih supaya ini loh gak kalau kita langsung makan sekarang ini bebeknya keras loh gitu jadi daging yang kita panggang di oven itu sebelum kita sajikan jangan panas-panas langsung kita makan langsung kita ikan dulu ya kita istirahatkan dulu ya nah ini udah selesai nih nah jadi ini ehm kentangnya udah empuk ya udah kita buang airnya ya jadi ini sekarang wakmak suruh untuk emas menghancurkan ini ya karena kan mesti pakai tenaga kerbo jadi ini gasnya ini 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 pakai api ya tapi pakai api yang sangat kecil sekali ya jadi apinya itu untuk menguatkan sisa-sisa air yang ada yang tidak berhasil kita tiriskan tadi itu ya jadi ini pakai tenaga kerbo ya you all right what ya mantap bagus mantap bagus katanya nah jadi bikin emas potato itu tidak tidak perlu pula pakai saringan ya pakai emaser seperti ini yang sederhana aja pun bisa bahkan pakai apa itu garpu pun bisa kalau kita buat kecil kita juga bisa menggunakan jatuh 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 jadi kita tidak perlu menggunakan jatuh ini jadi ini nampaknya sudah seperti kalis ya mereka sudah menggumpal kayak menyatu ya nah ini boleh kita masukkan butter jadi kita masukkan jadi kita masukkan butter ya jadi kita masukkan jadi kita masukkan butter ya jadi itu hanya half the amount of butter kita biasanya menggunakan ini Wak bilang biasanya pakai butter lebih banyak karena lagi diet dia katanya jadi masukkan butter segitu udah banyak itu Wak soksok diet jadi betulnya kalau kita bikin mashed potato ini ya butter itu betulnya untuk mengontrol konsistensinya ya jadi kalau misalnya kita mau yang lembek lembut itu banyak butter dimasukkan selain butter kita bisa masukkan susu juga jadi sebaiknya kalau kita masukkan susu susunya itu panas ya jadi ini masukkan garam masukkan merica merica itu harus merica putih ya jadi merica asia ya kalau merica hitam itu kurang enak ya jadi itu kayaknya kayak rule gitu itu wajib wajib dipatuhi nah jadi kalau kita tidak mau terlalu banyak mentega dimasukkan ya bisa kita template juga dengan susu ya nah susunya itu lebih bagus dipanaskan tapi untuk makan sendiri pakai EGP lah ya kan masukkan susu selain susu kita bisa masukkan cream juga jadi creamy mashed potato jadi ini udah dihancurkan jadi sekarang Wak mau ini mau selesaikan ya ini udah halus nih semua jadi ini Wak mau selesaikan ini mashed potato ini inggris-inggris sekali ya sangat inggris sangat inggris jadi orang inggris itu bikin mashed potato mereka gak gak pakai oregano atau basil do you put oregano yang bawa basil in your mashed potato you answer that? no no the answer is no absolutely not so orang inggris mashed potato itu jangan sekali-sekali pakai kan basil atau oregano statement pertama yang keluar dari mulut mereka itu disgusting ya ya cheese jadi mereka masukkan cheese cheese yang lumer ya cheese yang lumer spring onion cabbage they do that but not oregano or basil karena Mak banyak lihat video-video yang nanti Mak bilang gitu ada yang bilang Mak menjelek-jelekkan orang padahal Mak mau menedukasi ya ini yang originalnya orang inggris itu begitu mas potato nya ya ini udah selesai nih jadi siap dihidangkan tengok ya nice and creamy and soft oke jadi Mak bukan mau menjelek-jelekkan yang mau mengasih tau jangan pakai oregano atau basil anything just oregano basil anything just oregano basil but for English we don't use oregano or basil in our mashed potato you can use spring onion you can use cabbage which is we call it coconut potato but please no oregano or basil onion chives it's okay but not oregano or basil right then ini siap untuk dihidangkan ya nah jadi ini kita udah selesai ya ini bebeknya jadi ini sausnya kita siramkan dikit supaya nampak glazingnya ya nah jadi ini kalau mau kita taruh nih taruhkan nih oh lihat nih enak enak sekali nih aromanya wangi terus sausnya enak gitu nah ini resep yang sudah tua sekali dari Francis tapi enak dikata 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 Terima kasih.